kebetulan tadi saya cek clasernya rusak ya jadi tidak menyala terus di casingnya juga sudah banyak bercak putih itu biasanya sudah lama tidak digunakan kemudian baterainya terus disimpan sehingga menghasilkan uap elektrolit ya jadi ada timbul karat juga ini kebetulan tegangan masih bisa mengalir pada papan PCB ya Nah yang jadi kendala saat ini adalah di bagian lasernya tidak mau menyala ya ternyata ada beberapa kaki untuk laser ada tiga ya yang satu dua tiga yang pertama itu adalah negatif ya untuk yang pertama dan kedua adalah positifnya yang ketiga adalah ground grounding daripada di lasernya saya sedang melakukan penyelidikan ulang ya di sini saya jumper menggunakan kawat email dan saya sedang menunggu lem yang akan mengeringnya supaya lebih kokoh lagi nah sudah saya bersihkan juga tadi laser pointernya jadi biasanya untuk laser pointer yang didapati kerusakan tidak mau menyala terdapat eh yang pertama di bagian kaki pada laser setelah ada yang putus dan kedua adalah tombolnya biasanya tombol setelah tombol ada lagi biasanya tegangan tidak masuk dari baterai ya seperti ini ini ada kawat yang korosi ya untuk menghantarkan tegangan dari baterai ke vcb namun eh untuk yang saya pegang ini masih bisa mengalir tegangan ya jadi tidak perlu di jumper tinggal bersihkan aja diberi pluma seperti minyak ya biasanya agar bisa normal kembali oke untuk tombol yang up down untuk slide ini masih normal oke saya akan mencoba untuk menyolir pada ada sirkuitnya nah seperti ini ini lemnya masih belum kering oke sambil menunggu lem kering juga solder panas saya ini solirnya terkena terkena skrup oke oke saat ini saya sedang melakukan penyerpisan di malam hari ya jadi pencahayaan tidak stabil menggunakan lighting lighting yang kurang presisi oke barusan sudah saya sambungkan dari laser pada PCB nya oke dan saya akan mencobanya baterainya sudah dipasang kita tekan kita tekan oke dia ada warna merah udah menyala ya jadi laser nya saya capit disini dan cahaya nya akan ke bawah karena belum saya pasangi pada casingnya untuk servisan pointer kali ini kendala nya hanya di bagian kaki yang menuju ke laser ya jadi tidak nyala sekarang sudah kemari normal dengan menjemper dengan kawat email oke terimakasih banyak apabila video ini bermanfaat silahkan di reksasi dan terimakasih yang sudah support semoga diberikan rezeki yang melimpah serta diberikan kesehatan selamat menikmati selamat menikmati